Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh buat semua subscriber shockwacker semuanya dimanapun anda berada oke jangan lupa itu pencet tombol subscribe nya terlebih dahulu kesempatan kali ini sobat saya mau kasih trik cara mengganti aki karena disini aki ini ada motor vega akhirnya sudah nge-drop alias eh sudah swak saya perlihatkan mengapa diganti akhirnya dengan yang baru karena selnya disini sudah terlihat jelas ini sudah swak alias selnya ini sudah rusak bro eh disini saya sudah siapkan dengan aki yang baru bro ini mereknya yuasa kemudian yang disini selain ada aki yang baru kalau membeli satu set itu langsung ada air suurnya untuk cara pengisiannya nanti disini yaitu ada lower level dan upper level untuk cara mengisinya eh tidak boleh Hai kurang dari upper level dan tidak boleh lebih dari upper levelnya bro Hai untuk langkah pertama jika mau mengisi api ini buat sobat semualah pokoknya yang mau diganti agi sendiri jangan panik jangan enggak usah takut pokoknya langkah pertama disini itu ini dibuka terlebih dahulu ini harus dibuka semua bro kemudian setelah ini terbuka semua disini ada selang dari awak buat wap api ini sebelum air diisi ini ini harus dilepas terlebih dahulu ini harus dilepas kemudian langsung diisi karena disini masih tertutup harus di buka terlebih dahulu dengan cara aku bisa gunakan gunting cutter ataupun juga tang kalau pakai tang sebegini caranya kemudian disini sudah disediakan selang buat mengisi selanjutnya harus diperhatikan saat mengisi itu tidak boleh eh dibawah tulisan upper levelnya ya bro Hai nih pokoknya buat semua para pemula kalau yang sudah tahu ya pokoknya tinggal dukung saya biar makin berkembang channelnya bro ini harus diisi semua saat proses pengisian itu air aki langsung mendidih terlihat jelas disitu ada gelembung-gelembungnya gelembung dari udaranya bro nanti tuh kalau sudah menguap seperti itu kemudian kalau gelembung-gelembungnya sudah diam itu akan eh terkurang lagi dan harus teliti jika mengisi air aki sendiri ini harus diisi semuanya oke oke perhatikan disini terjadi uap dan ini air saat diisi tadi itu di up per level kemudian kemudian air akan surut kembali kemudian ini kalau sudah menguap seperti ini ini ditunggu terlebih dahulu jangan diisi lagi airnya nanti kalau ini sudah diam baru diisi lagi ini harus benar-benar teliti saat mengisi air aki apalagi kondisi aki baru ini sudah mulai diam tidak banyak gelembungnya oke oke saya mulai dari sebelah sini dulu ini harus dipaskan ke garis upper levelnya ini harus semuanya dan perhatikan disini harus benar-benar sejajar yaitu dengan garis di sini nih bro tidak boleh melebihi dan tidak boleh kurang untuk menjaga kualitas dari aki tersebut supaya itu awet yang masih kurang harus ditambahin ini sudah pas garis satu garis kemudian harus ditunggu yaitu sampai ini benar-benar uap itu diam oke dipastikan ini seperti ini kalau sudah keadaan diam biarkan kurang lebih nggak pakai patokan menit nggak apa-apa yang penting ini menjaga yaitu tujuannya supaya nanti aki awet ini harus sampai ini diam kemudian nanti baru proses selanjutnya yaitu ke proses pemasangan oke ini sudah mulai diam kemudian disini jangan ini ditutup tapi jangan dikencangkan terlebih dahulu cukup begini biar benar-benar api ini menjadi awet oke sekarang langsung yaitu sambil menunggu ini diam kemudian lepas api yang lama ini saya lepas dulu ini mengapa diganti karena selnya sudah rusak nanti saya perlihatkan dari sel yang sudah rusak seperti apa oke ini selnya yang sudah rusak ini sudah tidak mau menampung arus lagi ini sudah pernah dikuras disetrum di cas sudah dan kemudian ini harus diganti yang baru oke langsung masuk yaitu ke proses pemasangan ya usahakan yang disini ini jangan dikencangkan terlebih dahulu tutupnya ya disini harus gunakan yaitu paslin dan paslin ini ditaruh di daerah sini bro jadi paslin ini tujuannya yaitu untuk biar nanti dari uap air itu tidak merusak pada bagian baut selanjutnya disini murnya kemudian ini yang main bro yang masanya dan ini yang plus yaitu yang menuju ke kabel warna merah ini putih karena sudah pernah diganti ini aslinya merah disini ini kalau tadi sudah dikasih paslin sekarang ini kemudian kemudian untuk langkah selanjutnya itu cara memasang yang benar itu harus dilakukan dari arah yaitu yang menuju ke kabel positifnya ataupun yang plusnya yang plusnya oke ini sudah kencang kemudian baru yang minusnya ataupun yang ground yang main yang masak oke ini sudah kencang kalau motor masih yang seperti ini biasanya kalau tidak hati-hati saat memasang dari mainnya terlebih dahulu akan itu biasanya kalau kunci yang buat ngencenginnya tidak ada pengamannya mengenai itu pada bagian ground ataupun body dari motor maksudnya seperti ini saya jelaskan nanti saya kencangan terlebih dahulu ini oke ini sudah kencang tujuannya kalau dari memasang dari sebelah plus terlebih dahulu saat memasang main ini saat kunci mengenai dari body yang terutama disini ataupun motor apapun mengenai body aman tapi kalau dari mainnya terlebih dahulu kemudian yang dikencangkan plus dan nyenggol ke body nanti akan timbul percikan api itu buat pemula seperti itu kunci dan caranya kemudian disini ini mengapa tidak langsung ditutup untuk selanjutnya saya buka terlebih dahulu ini saya lepas dengan tujuan untuk pengawetan ataupun aki menjadi awet saat sudah terlepas semua disini sudah dilepas kemudian kontak di on kan setelah kontak di on kan usahakan jangan di stator terlebih dahulu tapi di engkol jadi untuk awalannya harus di engkol terlebih dahulu kemudian setelah diduk motor keadaan langsam baru disini ditutup dengan tujuan yaitu untuk aki supaya lebih awet usahakan usahakan dengan cara seperti ini usahakan dengan cara seperti ini untuk menjaga kualitas dari aki dan aki pasti lebih awet dan setelah ditutup semua baru kontak dimatikan setelah kontak dimatikan kemudian di on kan lagi baru di stator kemudian di stator lagi ini enak sekali ini bro yang penting cara pemasangannya seperti tadi yang sudah saya paparkan di pencet langsung hidup pulangin lagi ya tadi oke usahakan dengan cara seperti tadi dan semoga tutorial kali ini bermanfaat buat semua sobat para pemula ataupun yang sudah senior semoga mengasih lebih ada masukan di komentar untuk untuk monggo di komen di capway se puas mungkin bila bermanfaat yang belum like share dan komen silahkan like share dan komen terlebih dahulu kemudian subscribe oke terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh